Penangkapan kedua tersangka berawal saat mobil minibus yang dikendarai keduanya mencoba menerobos petugas yang sedang melakukan razia. Sempat terjadi aksi saling kejar sebelum kedua tersangka akhirnya ditangkap. Bahkan salah satu diantaranya terpaksa dilumpuhkan karena berupaya melarikan diri. Dari kedua tersangka petugas mengembangkan barang bukti sabu 350 gram yang dikemas dalam 7 paket, 2 telpon genggam, serta 1 mobil minibus. Tersangka SN merupakan residivis dalam kasus yang sama dan masih menjalani proses asimilasi di rutan Kabupaten Mamasa. Diduga tersangka kerap melakukan transaksi lintas provinsi dari Sulawesi Selatan kemudian ke Sulawesi Barat. Sementara narkoba jenis sabu diperoleh dari Malaysia. Keduanya kini mendekam di sel tahanan BNNK Pulau Limandar dan diancam hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Setelah dilakukan kencegatan dan pengadangan, betul dilakukan pengeriksaan secara mendalam di kendaraan di bawah jok depan, samping pengundi itu ditemukan pakaian yang di dalamnya ternyata disembunyikan 2 paket atau 2 bal sabu. Kemudian dicari lagi di dalam termos berwarna biru ini ditemukan 5 bal, paket bal yang diduga sabu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.